Konsep farm to table tak hanya mengusung kesegaran hidangan yang baru dipetik dari kebun. Metode kebun permakultur mulai banyak diadopsi tempat makan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Korresponden Roni Satri akan mengajak kita menjajah resto dengan kebun permakultur di kawasan Ubud, Bali. Keren banget. Lasagna, mie, dan kalamari ini tersaji dengan tampilan yang cantik. Siapa sangka semuanya terbuat dari raw food atau bahan mentah minim pemanasan yang diambil langsung dari kebun permakultur milik Chef Made Runata. Sinar mentari memberi kehangatan pada ragam tanaman pangan di kebunnya. Di hari yang cerah itu, Chef Made mengajak saya memetik bahan makanan untuk diolah menjadi hidangan. Oke, kita petik kan? Kita petik. Oke. Nah. Ini saya pegang. Oke. Labu ya. Labu, labu. Selain labu, ada pula terung dengan warna yang sangat mencolok. Wih, warnanya keren banget. Ini ungunya tajam banget ya warna ini. Ini ngambilnya berarti tinggal digunting ya? Iya, tinggal digunting. Jarak antara tanaman yang satu dengan yang lain tidak berjauhan. Hanya dibatasi sabut kelapa melingkar sebagai pembatas. Semua hidup rukun bertetangga berbagi unsur hara, air, dan sinar matahari. Permakultur itu kita bisa nanam tomat seperti itu kan? Bersebelahan dengan? Iya, bersebelahan dengan timun, bersebelahan dengan letus. Artinya dia saling membantu. Ahli permakultur, Institut Pertanian Bogor, Fahrizal Nars menuturkan. Pada prinsipnya, permakultur mengadopsi konsep keragaman hayati yang ada di hutan. Sesekali saya menemukan bekas gigitan serangga yang memakan buah. Iya, proses organik tidak menggunakan pesticida. Sehingga setiap organisme yang hinggap diberi kesempatan yang sama untuk hidup. Efek jangka panjang metode permakultur tak main-main. Keberlangsungan ekosistem hingga kemandirian pangan dapat terwujud. Apa sih, Sef, sebenarnya manfaat dari konsep farm to table itu? Oke, satu kalau kita bicara masalah farm to table, berarti ada keuntungan yang kita bisa ambil di sana. Artinya secara nutrisi dan secara freshness itu ada di sana. Dan kita juga tidak akan membutuhkan chiller lagi. Itu istilahnya kan, chiller kita untuk ada di kebun kita sendiri. Apa yang kita butuhkan kita ambil dan dengan segera kita masak atau kita buat sesuatu, akhirnya kita mendapatkan nutrisi yang full di sana. Ada 1% yang maksimal. Resep yang dikembangkan Chef Made tak hanya pada bahan dasarnya saja, tetapi juga bumbu racik dan saus mayonaise. Ia olah dari bahan mentah atau raw food. Bila selama ini raw food identik dengan rasa yang kurang menggugah selera, namun tidak dengan kreasi Chef Made. Ia berhasil membangun cita rasa seperti nuansa daging, saus, hingga rasa menyerupai hidangan laut. Saya mau coba? Silahkan, silahkan. Ya, silahkan. Saya, saya. Baiklah, saya. Oke, boleh. Kita coba. Oke. Kita coba ya. Enak ya? Ada crunchy-nya. Sambil ngunya, saya sambil ngedengerin crush-crush-crush dari gigitan saya sendiri. Kita rasa olahan Chef Made membongkar persepsi memori kita tentang makanan mentah. Vegan calamari ini misalnya. Biasanya calamari berupa cumi-cumi, Chef Made mengolah kelapa kenyal diberi sensasi rasa rumput laut yang membuat saya takjub. Rasanya persis seperti menggigit cumi-cumi. Apa yang saya dan Chef Made olah tentu menghasilkan sampah sisa makanan. Semuanya dikembalikan ke kebun permakultur dalam bentuk kompos. Siklus itulah yang menjadikan kebun permakultur bertahan. Jadi pupuknya pun semua natural dari bahan mereka sendiri. Betul, dari bahan mereka sendiri. Apa yang kita ambil, kita punya trimming-nya, sisanya, kita kembalikan lagi, kita olah kembali. Chef Made percaya, tumbuhan punya cara berkomunikasi dengan manusia. Komunikasi itu dimanifestasikan lewat hasil pangan yang terus berproduksi. Asalkan tangan-tangan manusia merawat mereka dengan sepenuh hati. Rony Satria, Seth Yadip Radana, Ubud Bali